Intro Maraknya minat masyarakat memelihara burung kicau di masa pandemi membuat permintaan ulat untuk pakan meningkat. Hal ini menjadikan peluang bisnis sangat besar. Seperti yang dilakukan oleh Maria, seorang ibu rumah tangga warga desa Kendal Rejo, Kecamatan Serengat, Kabupaten Blitar. Ia sukses meraup omset puluhan juta dari hasil ternak ulat kandang. Usaha yang dijalaninya sejak awal pandemi belum genap 2 tahun tersebut telah menghasilkan pundi-pundi rupiah. Bayangkan, usaha ternak ulat kandang yang awalnya hanya coba-coba kini bisa menghasilkan keuntungan bersih lebih dari 25 juta rupiah per bulan. Menurut Maria, bisnis ternak ulat kandang sangat mudah dan cukup menjanjikan. Karena pasarnya luas, apalagi permintaan ulat kandang di berbagai daerah untuk pakan burung berkicau cukup tinggi. Awalnya ibu kok usaha begini apa yang mendorong? Kita, ya itu, di pandemi ini kan sulit, kita mau menjual apa, ternyata ulat itu di pandemi juga gak ada pengaruh, tetap jalan, tetap laku. Ini pekerjanya berapa di sini? Pekerjanya 3. 3. Jadi dalam satu bulan ibu bisa memanen berapa? 33 kandang, anu 3 ton. 3 ton. Iya. Untuk harganya per kilo berapa? 17 ribu. 3 ribu. Ibu berarti setiap satu bulan sekali menghasilkan 51 juta ya ibu? Iya, iya. Dipotong apa ibu? Pakan. Dipotong sentra, potong kolar, potong makannya buat ulat. Keuntungannya tapi masih besar ibu? Ya, Alhamdulillah. Ada 25 juta, ibu. Insya Allah. Maria memiliki kandang berukuran 20 x 40 meter dan menampung 1.500 kotak. Setiap kotak tersebut diisi sekitar 4 kilogram ulat kandang. Dari kandang tersebut setiap bulannya ia bisa menjual 3 ton ulat dengan harga jual per kilogram 17 ribu rupiah dengan omset mencapai 51 juta rupiah. Mohamad Asrofi, JTV, Blitar